kalo mau liat ya langsung aja kenapa harus diukur dari kaki kayaknya engga, tapi kalo panjangnya mungkin iya jadi kayak nyaji spotnya lebih nyaman gitu ga setuju sih ukuran penis dari kaki kayaknya engga sih bisa jadi sih, tapi kayaknya sama aku perhatian engga juga iya sih, ga ngaruh juga emang bisa, engga tau engga tau, tapi masa sih engga sih, engga padanya iya atau engga, bawanya engga gimana ya, ga bisa ditentuin dari besar kecilnya jempol biasanya katanya sih jempol kaki ya tapi engga sih, karena beda sih tergantung orangnya kalo mau liat ya langsung aja kenapa harus diukur dari kaki yang saya tau sih engga, engga sesuai sama kaki ya ya mungkin lebih gede atau lebih kecil, tapi engga, engga sesuai sama ukuran kaki engga 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 itu cuma akal-akalan dari pria aja gitu oh kalo untuk keperawanan yang pernah gue denger selaput itu bisa pecah karena berbagai hal hubungan seks, terus karena olahraga yang taruh keras benturan-benturan, itu sih yang gue tau jadi mungkin selaput darah itu bukan apa tadi patokan keperawanan sih karena ada juga yang maksudnya karena dia terlalu banyak aktivitas atau gimana dan dia kayak udah pecah duluan gitu loh jadi kayak selaput darah itu bukan based ya tergantung sih tergantung individunya lagi mikirnya karena kalo misalnya keperawanan itu based by afal gitu kalo misalnya belum pernah berhubungan kan ya itu yang dimaksud saput darahnya masih virgin kan tapi kalo misalnya pake tampon aja dibilang saput darahnya bisa gimana-gimana ya itu kan balik lagi ke individunya sih ya sebagai pride-nya mereka aja sebenernya mau lo peran mau engga kan yang penting kan ya lo suka sama orang itu yaudah ga peduli mau mereka peran atau engga toh masa lo harus liat selaput darah orang dulu kan aneh tiba-tiba eh kenalan dong coba liat selaput darah lo masih ada apa lagi ga mungkin iya deh karena mungkin beberapa perempuan ada yang lebih suka sama yang mungkin yang lebih gede gitu kan yang lebih berasa ya tapi itu dari sisi perempuan ya gue mah tau iya setuju setuju pertama ukuran penis kedua ee bagaimana ee cara bermain ke laki itu supaya wanitanya juga bisa mengimbangi sih gitu sih hehehe 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 bisa jadi karena pengalaman sih begitu hehehe 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 kalo besarnya kayaknya engga tapi kalo sepanjangnya mungkin iya iya jadi kayak nyari g-spotnya lebih-lebih-lebih gitu hehehe 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 bener karena gak dikasih jeda gitu maksudnya kayak iya misri kan elastis dan yang namanya tubuh manusia kayak kita luka bisa sembuh gitu kan jadi kayak menurut aku misri pun bisa balik ke normal tapi kalo misri gak dikasih jeda maksudnya kayak kalo lu saing kayak seminggu 3-4 kali dan terus gitu kan itu bikin kayak gak gak punya waktu untuk balik ke normal kayak gitu jadi jadi longgan gitu ya mungkin jadi sih bisa jadi sih makanya ada ini kan kayak suplemen untuk merapatkan misfi segala macem yaa mungkin bener kayaknya ini engga deh harusnya atau ya engga deh engga engga karena misfi itu dia elastis jadi kalo misalnya mungkin kalo dimasukin dia melebar kalo misalnya udah selesai dia bakal kembali go